Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi di channel youtube ilastory28 sebelum kalian tonton videonya jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video lainnya dari saya di video kali ini saya akan membuat molen pisang mini yang rasanya enak, manis dan pastinya renyah ya tahan hingga 3 hari, ini cocok banget untuk camilan ataupun ide jualan nah mau tau cara buatnya? tonton terus videonya pertama kita tuangkan 250 gram terigu protein sedang 70 gram gula halus 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanila cair kemudian kita aduk hingga tercampur rata lalu tambahkan 70 gram margarin kemudian kita uleni kembali hingga menjadi butiran-butiran pasir kalau sudah seperti ini, tandanya udah cukup, kemudian kita tambahkan air kurang lebih 90 ml ya, kalau dirasa kurang air nanti kalian bisa tambahkan sedikit demi sedikit lagi kemudian ini kita uleni kembali nah ini saya lanjut uleni di meja agar lebih cepat dan leluasa nah ini sudah cukup ya, kalau sudah seperti ini, nggak perlu kalis-kalis banget asal tercampur rata saja kemudian kita masukkan ke dalam plastik dan kita istirahatkan selama 30 menit sambil lalu menunggu adonan kulit kita siapkan 7 buah pisang raja kalau nggak ada pisang raja, bebas ya, kalian mau pakai pisang apa saja sesuai selera kemudian ini kita potong kecil-kecil seperti ini ini 1 buah pisang, saya bagi menjadi 8 ya atau sesuai selera saja, kalau ingin yang lebih kecil boleh nah ini sudah selesai dan ini sudah 30 menit adonan siap dibagi dan digilas dulu ini saya potong menjadi kurang lebih 50 bagian kalau kalian ingin lebih mini lagi, boleh motongnya agak lebih kecil lagi ya atau sebaliknya, jika ingin yang besar, motongnya agak lebih sedikit ya kemudian ambil 1 adonan dan gilas memanjang seperti ini kurang lebih panjangnya 20 cm ya nah kalau sudah seperti ini lilitkan kulit molen ke pisang sambil ditarik dan ditekan masing-masing ujungnya ya nah seperti ini nah seperti ini ya kemudian kita lakukan cara yang sama hingga semuanya selesai selamat menikmati 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 nah ini sudah selesai semua saya bentuk kemudian ini siap digoreng ya hasilnya banyak banget ini lumayan dan saya sudah hangatkan minyak goreng kemudian masukkan secukupnya adonan molen pisang ke dalam minyak ini kita goreng menggunakan api sedang saja kalau bagian bawahnya atau sisi satunya sudah mulai kecoklatan ini kita balik nah ini sudah cukup kita angkat dan tiriskan ya nah ini dia hasilnya ini gak saya goreng semua sebagian untuk stock frozen ini kulitnya agak ada kehitam-hitaman ya di luar kulitnya tapi gak apa-apa ini karena tadi pisangnya matang ya agak basah sedikit tapi gak apa-apa ini gak ngaruh rasanya tetap enak gurih, manis dan ini hasilnya cantik banget ya lilitannya juga rapi kita cobain dulu Bismillah ini enak banget kulitnya renyah dan pisangnya juga manis cocok banget untuk camilan di rumah bikinnya juga gak ribet untuk ide jualan juga cocok banget ya ini kulitnya juga bisa kalian pakai dengan molen isian coklat, gerinti dan lain-lain ya menggunakan resep ini kalian bisa coba resep ini di rumah ya jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video lainnya dari saya semoga video ini bermanfaat ya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati